masih terkait dengan warga Pasek kali ini kanal balikjani akan menuturkan kisah tentang jikal bakal warga Pasek kayu selem dengan merujuk buku yang sama yakni babat Pasek maha gotro Pasek sanak satresi yang disusun oleh jerumangkung gede ketut subandi Empu Semeru dikenal sebagai seorang pandita yang selibat tidak menikah seumur hidup menariknya meskipun seorang brahmacari beliau punya seorang putra disebutkan itu terjadi berkat kesidian atau kesaktian beliau nama putra beliau adalah Empu Bende Sadriaka alias Empu Kamareka begini kisahnya pada suatu hari Empu Semeru menyeberang dari Jawa ke Bali dengan tujuan menghadap betara yang putrajaya dan lain-lainnya beliau datang sendiri tanpa pengiring mula-mula beliau tiba di kuntul gading atau kedisan kemudian beliau meneruskan perjalanan ke tempur yang atau songan Empu Semeru takjub menyaksikan pemandangan alam kedisan yang inah dan berudara segar disana beliau lalu mandi di air yang bersih dan sejuk selesai mandi pandangan beliau tertumbuk pada tonggak kayu asam berwarna hitam karena bekas terbakar dengan kesidian yang beliau miliki tonggak kayu itu dialihwujudkan menjadi seorang manusia dan manusia baru itu segera mengaturkan sembah kepada Empu Semeru ia mengucapkan terima kasih kepada Empu Semeru yang telah menjadikannya manusia setelah itu ia bertanya siapa gerangan beliau Empu Semeru menjawab bahwa beliau datang dari Jawa dan merupakan keturunan batara yang genijaya yang berstana di gunung Lempuyang luhur manusia baru itu menyatakan bahwa ia merasa sangat berhutang pada Empu Semeru dan tidak mungkin dapat membalas kebaikan beliau oleh karena beliau telah menjadikannya manusia ia lalu minta agar disucikan sekalian diberikan tuntunan dan ajaran sehingga dapat mengikuti jejak beliau Empu Semeru menolak permintaannya karena ia berasal dari tonggak kayu mendengar jawaban itu ia menangis dan memeluk kaki Empu Semeru ia minta agar dikembalikan kewujud asalnya karena merasa tidak berguna menjadi manusia tanpa ilmu pengetahuan mendengar permintaan itu Empu Semeru terdiam dalam diamnya beliau mendengar sabda agar memberikan tuntunan dan ajaran kepada manusia yang baru saja diciptakannya dan ia diberi izin untuk itu Empu Semeru tahu bahwa manusia yang berasal dari kayu itu dulunya adalah dewa yang sesat dan menggai pada kayu maka dari itu ia diminta mendekat untuk diberikan pelajaran dan ilmu ia segera mendekat dan menyampaikan permohonan maafnya Empu Semeru berjanji akan memberinya tuntunan dan ilmu serta mengingatkannya agar ia rendah hati menerimanya dengan sopan santun karena ilmu itu erat kaitannya dengan sang yang Ongkaramantra Hai dijelaskan pula bahwa anugerah yang beliau berikan akan membuatnya memperoleh keselamatan dan kesejahteraan beliau juga berpesan agar ia menjadi pimpinan orang-orang Bali agar sebab di Bali belum ada bujangga atau pandita karena itu empu Semeru juga minta agar ia menjadi bujangga atau pandita untuk orang-orang Bali agar begitu juga keturunannya sampai tiga turunan ia dan anak cucunya telah diwajibkan untuk menyembah keturunan kakak beliau empu geni jaya termasuk pada saat kematiannya agar keturunan empu geni jaya yang melakukan pengujaannya selain itu empu Semeru mengingatkan agar pada waktu melaksanakan upacara kematiannya tidak menggunakan dirita orang lain melainkan harus memakai dirita dari kayangan sebab ia bukan manusia biasa ia menyatakan bersedia mematuhi semua pesan empu Semeru setelah ia diduwi jati dan menjalankan dharma seorang brahmana ia diberi gelar empu bendesa dryaka sebab ia berasal dari tonggak kayu empu dryaka merasa sangat bahagia selanjutnya empu Semeru memberi amanat kepada orang-orang Bali agar bahwa apabila mereka meninggal mayatnya boleh dibakar kemudian abunya ditanam dan yang melakukan pemujaannya adalah empu dryaka dalam menyelenggarakan upacara menuntun orang-orang Bali agar tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut apabila melebihi dari upacara tersebut mereka akan dikutuk oleh bertara yang kasun kidul serta terhalang jalan arwahnya sehingga tidak mendapatkan jalan yang benar pun pada saat kematiannya mayatnya harus dikubur selanjutnya diteruskan dengan upacara ngirim serta membuat gamar menyerupai manusia di atas kuburannya itu disebut biat tanem setelah itu barulah mengadakan upacara meteres atau menuntun itulah kewenangan orang-orang Bali agar disebutkan pula bahwa yang menjadi bujangga adalah empu dryaka dengan sebutan jeruk gede empu semeru lantas berbisik di telinga empu dryaka mengucapkan sang yang Ong Karamantra dan sejak saat itu empu dryaka diganti gelarnya menjadi empu kamareka setelah itu empu semeru meninggalkan empu kamareka untuk menghadap petara yang putrajaya dibesaki dan petara yang gedejaya di gunung lempuyang sebelum akhirnya kembali ke Jawa empu kamareka yang berperah yang di tempur yang senantiasa mengikuti petunjuk dan ajaran empu semeru beliau sama sekali tidak berani menyimpang dari petunjuk dan ajaran tersebut di tempur yang terdapat gunungan-gunungan tanah yang oleh penduduk setempat diberi nama gua song disana beliau lalu membangun pertapaan melakukan yoga semadi berpuasa tanpa makan dan minum sementara itu empu semeru yang kembali ke Bali untuk menetap datang ke songan menemui empu kamareka dan istrinya pada waktu itu ada lagi amanat yang disampaikan oleh beliau agar memegang baik-baik sang yang Ong mantra diadmika apabila ada keturunannya kelak agar diberitahu tentang tugas dan kewajibannya begitu pula supaya orang-orang Bali agar diberitahu bahwa sekarang beliau sebagai kesatria dan berahmana tetapi hanya sampai tiga keturunan dan selanjutnya surut menjadi rakyat biasa sesudah lewat dari tiga keturunan mereka disebut sebagai pasok kayu selam namun bila memiliki kemampuan mereka boleh menjadi bujangga atau pandita demikian mengenai cikal bakal warga pasok kayu selam semoga ada manfaatnya selamat menikmati